Informasi yang pertama, Saudara, menuntut penolakan revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan Ketua KPK, selasa siang ratusan mahasiswa Kota Semarang menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka mendesak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat. Dengan membawa keranda serta sepanduk bertuliskan safe KPK dan penolakan revisi Undang-Undang KPK, selasa siang ratusan mahasiswa Kota Semarang menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Destakan penolakan revisi Undang-Undang KPK serta pimpinan KPK terpilih tersebut, disuarakan mahasiswa karena dinyalai tidak transparan dalam pemilihannya. Ratusan mahasiswa yang mendesak masuk untuk bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah mencoba mendobrak pintu gerbang yang dijaga barat kepolisian Polres, TAP Semarang. Revisi Undang-Undang KPK, hari ini sangat melembangkan KPK. Lebih lagi, pimpinan yang terpilih memiliki rekam jejak yang bermasalah. Untuk merada maksi mahasiswa tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kandilan Sejahtera menemui para demonstran yang berada di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nantinya aspirasi mahasiswa tersebut akan diakomodir untuk disampaikan ke pusat. Semua aspirasi yang adik-adik sampaikan tadi di dalam sudah kita terima dengan baik. Dan di sini saya baca lagi ada poin-poin bututan yang adik-adik sampaikan. Tiga poin tadi insya Allah kami terima dan kami akan perjuangkan sampaikan ke Pemimpin Takusat dan ke DPRD. Poin-poin yang saya maksud tadi yang adik-adik sampaikan, yang pertama adalah mengolak revisi Undang-Undang KPK karena tidak ada uransinya dan melembangkan KPK sehingga pembahasannya harus dihentikan. Poin kedua, menaruh mosi tidak percaya kepada pembinaan KPK terpilih dikarenakan rekam jejaknya yang bermasalah. Tiga, mendukung segala bentuk tindakan yang diambil KPK saat ini guna menyelamatkan masa depan KPK dan penegakan anti korupsi di Indonesia. Setelah ditemui perwakilan Agustah Dewan, Masa sempat memberikan tiga ekor tikus yang dimasukkan dalam kandang pada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Meski sempat ada ketegangan di awal, namun aksi berakhir dengan damai dan tertib. Hari Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah